Makharijul hurufi seba'ta asyar Alalladhi yaktaruhu manihtabar Fa'aniful jawufi wawah Baik Bismillahirrahmanirrahim Masih membicarakan sifatul hurufi jaiyah Tadi telah disampaikan bahwa sifatul hurufi jaiyah itu ada dua Yang pertama sifat lazimah atau sifat Zatiyah Dan yang kedua adalah sifat Aridah Ada pun yang kita pelajari hari ini adalah sifat Lazimah atau zatiyah saja Yakni sifat-sifat yang selalu melekat Selalu menyertai huruf saat dia diucapkan Secara umum Yang berkaitan dengan sifatul hurufi jaiyah Ini kaitannya erat dengan kefasihan Jarang sekali sifat-sifat huruf yang berkaitan dengan perubahan makna Berbeda dengan makharijul huruf Karena makharijul huruf ini sangat berkaitan erat dengan perubahan makna Oleh karena itu dalam membahas sifatul huruf hijaiyah akan sering kita temukan perbedaan di kalangan para ulama mengenai standar kefasihannya Seperti yang telah disinggung kemarin Bahwa perbedaan standar kefasihan di kalangan para ulama yang berkaitan dengan sifatul huruf hijaiyah itu tidak bisa dihindari Mengapa demikian? Karena tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini Yang bisa mengaplikasikan kefasihan sifatul huruf hijaiyah 100% Selain Rasulullah Muhammad SAW Ada pun generasi berikutnya hanya berusaha mendekati Dan kita sepakat bahwa yang paling dekat adalah para sahabat Dan setelah sahabat adalah para tabi'in Setelah tabi'in adalah para tabi'ud tabi'in Ada pun generasi seterusnya maka yang namanya lahan tidak bisa dihindari Untuk menghindari dari lahan yang semakin lebar Maka para ulama membuat kitab Menyusun kitab Membuat kaidah-kaidah Supaya tidak terlalu lebar lagi lahannya Ada pun secara praktik dipertahankan dengan talakti dan musyafah Namun tidak dengan serta-merta Ada nyata laki, musyafah dan kitab-kitab Itu dapat langsung membuat kita 100% sama dengan nabi Tidak Sangat berat kalau dikatakan bacaan orang yang punya ijazah bersanad Itu persis dengan nabi ini sangat berat perkataan seperti itu Bahkan mungkin para ulama pun meragukannya Yang padahal mereka juga memiliki sanad yang bersambung kepada nabi Namun dengan adanya sanad yang sahih tersebut Maka kita berusaha mendekati nabi Dan tidak melenceng jauh darinya Lalu bagaimana ketika kita menghadapi beberapa ulama Beberapa ustad, beberapa guru Kita memiliki beberapa orang guru Dan mereka memiliki beberapa pendapat yang berbeda Maka yang mesti kita lakukan adalah yang pertama Mesti menerima perbedaan-perbedaan tersebut dengan lapang dada Husnudhon, lapang dada Dengan uhuwah Bukan memandangnya dengan pandangan yang sinis Pandangan benci Ketika ada perbedaan pendapat Selama apa? Selama yang pertama Jalur periwayatannya Sahih Dan yang kedua Sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan para ulama Dalam artian tidak bertentangan dengan kesepakatan mereka Kecuali kalau bertentangan Jelas-jelas bertentangan dengan kesepakatan para ulama Maka boleh kita tolak Ya seperti Nun bertemufa Misalnya yang mengatakan Idram Misalnya Amfusahum dibaca Affusahum Misalnya Padahal misalnya tidak ada Satupun riwayat yang menyatakan hal tersebut Maka ini boleh ditolak Ada pun kalau Hanya berkisar Dimana derajat yang paling fasih Bagaimana kemudian ketipisan yang sempurna Maka ini sulit bagi kita untuk mengatakan Yang satu benar Yang lain salah Maksimal bagi kita paling Ya dua-duanya Tidak bisa ditolak Namun saya lebih mengamalkan yang ini daripada yang itu Itu maksimal Udah selesai Ada pun Kemudian Kalau kita ingin Mencari Mana pendapat yang lebih kuat Dipersilakan Misalnya melakukan penelitian Seperti yang dilakukan oleh As-Sheikh Aiman Suwaid Hafizullah Ta'ala Ketika beliau ingin mencari Mana sih pendapat yang lebih kuat Ketika membaca Iqlab Atau Ikhtashafawi Apakah merapatkan Kedua bibir Atau dengan sedikit Merenggangkannya Maka beliau tidak tanggung-tanggung Seperti disampaikan oleh beliau sendiri Kurang lebih 20 tahun melakukan penelitian tersebut Ya begitu Kemudian Ketika kita berada Satu majlis Atau majlis yang lain Maka tidak perlu dibentur-benturkan Pendapat Pendapat yang berbeda Tersebut Misalnya ketika kita datang ke majlis ini Kita Sebutkan Hujah dari guru kita yang lain Di majlis tersebut Ketika datang ke majlis yang lainnya Kita sebutkan Hujah dari guru yang lain Di majlis tersebut Ini adalah bagian yang Kurang beradab Terhadap Pembelajaran Apalagi Telah Thabit dari Nabi SAW Iqra'u Kama'ulimtum Bacalah oleh kalian Al-Quran Sebagaimana diajarkan Jadi Hadis tersebut Dikeluarkan Ketika Ibnu Mas'ud Menerima setoran Dari beberapa orang Tabi'in Atau sahabat Yang lain Sahabat sigar Sahabat yang masih kecil Sahabat yang junior Setoran sama Ibnu Mas'ud Kemudian Mereka membaca Dalam sebuah riwayat Surat Al-Ahqaf Tiga puluhan ayat Baca yang pertama Kemudian baca yang kedua Baca yang ketiga Ibnu Mas'ud mendengar Yang pertama baca seperti ini Yang kedua begitu Yang ketiga begonoh Beda-beda Ibnu Mas'ud itu bingung Aku kan gak pernah ngajarin Lafad-lafad yang itu Kenapa kalian setoran Pakai lafad yang itu Kata Ibnu Mas'ud Maka Ibnu Mas'ud Mengadukan Permasalahan ini Kepada Nabi Sallallahu alihi Wa'ala alihi wasallam Ketika sampai Berita ini kepada Nabi Nabi diam Dan marah Dan marah Menunjukkan wajah yang Marah Memerah Diam Di samping Nabi Ada Ali bin Nabi Talib Radiyallahu an Maka Ibnu Mas'ud Menoleh kepada Ali bin Nabi Talib Radiyallahu an Ingin Seperti bertanya Maksudnya Nabi itu apa Marah ini marah Kepada siapa Kesayahnya Atau kemurid-muridnya Maka kemudian Ali bin Nabi Talib Radiyallahu an Menerjemahkan Kemarahan Nabi Sambil mengatakan Sesungguhnya Nabi Memerintahkan kalian Untuk membaca Sebagaimana yang Diajarkan Dan meninggalkan Lafad-lafad yang Tidak diajarkan oleh Ibnu Mas'ud Selama berada Dalam halakohnya Ibnu Mas'ud Begitu Kalau dia Halakohnya Pada sahabat yang lain Misalnya pada Sahabat Ali bin Nabi Talib Ya ikuti Halakohnya Sahabat Ali bin Nabi Talib Ketika dia Sahabat yang lain Misalnya Zaid bin Thabit Ya ikuti Standar lafad Dari Zaid bin Seperti itu Dan inilah yang diamalkan Oleh para ulama Kiraat dari generasi Ke generasi Dari ke generasi Ke generasi Seperti itu Makanya pilihannya Ikut guru Atau pindah guru Sudah selesai Tapi jangan bermudah-mudah Pindah guru Hanya gara-gara Perbedaan pendapat Nanti kita gak selesai-selesai Belajarnya Ada perbedaan sedikit Ah saya gak serg Sama sini Ada sedikit Gak serg Akhirnya gak serg terus Sampai kapan sergnya Ya Ikuti saja satu standar dulu Yang penting Sahih jalur periwayatannya Tidak perlu menuntut Standarnya mesti tinggi lah Seperti itu Atau guru-gurunya Mesti terkenal lah Seperti itu Tidak Untuk tahap awal yang penting Kita punya standar yang jelas dulu Baru setelah itu boleh Cari guru-guru yang lain Kemudian secara amalan pun Lebih utama Untuk mengamalkan Apa yang diajarkan Walaupun tidak berada Dalam halakoh guru tersebut Kalau misalnya Kita punya beberapa pendapat Atau punya beberapa guru Maka boleh Ketika halakoh Kita ikutin amalan guru tersebut Tapi ketika tilawah biasa Boleh bagi kita memilih Apa yang telah diajarkan Dari guru-guru kita Silahkan milih Mana yang lebih utama Kalau kata para ulama Ketika sudah menemukan seperti itu Amalkan yang paling mudah Dalilnya Amalkan yang lebih mudah saja Itu lebih utama diamalkan Jangankan untuk beda Kayfiyatul ada dalam tejuid Perbedaan kiraat saja Sebetulnya boleh Kalau mau dicampur Untuk milih yang paling mudah Asal kita yakin Itu ada sohih jalur periwayatannya Jangan kayanya Kayanya riwayat ini ada nih Baca begini Saya baca ini aja Gak boleh Tapi kalau kita yakin Misalnya Ihdinas siratul mustaqim Boleh pakai sin kan Riwayatnya sohih kan Maka boleh dalam sholat Sudah saya pakai sin saja Karena lebih mudah bagi saya Ini boleh Tidak ada satu ulama pun Yang mengharamkan Percampur Adukan kiraat Kecuali apabila terjadi Perubahan makna Karena kadang-kadang Satu kiraat dengan kiraat yang lain Beda Yang satu subjek Yang satu subjek Kiraat yang lain Jadi objek Maka gak mungkin subjek Dibaca dengan subjek dua-duanya Satu kalimat Atau objek dengan objek dua-duanya Dalam satu kalimat Seperti itu Ya Jadi demikian Di antara adab kita Ketika kita Menemukan perbedaan pendapat Dalam permasalahan Kesempurnaan Sifat-sifat Huruf hijaiyah Kenapa saya sampaikan ini Karena hal tersebut Tidak bisa dihindari Oleh karena itu Sekali lagi Penting bagi kita Untuk Menyelesaikan Minimal sekali khatam Pada seorang guru Minimal Ya kalau para ulama zaman dulu Berkali-kali khatam Imam Warosh Jauh-jauh dari Mesir Datang ke Madinah Ingin belajar ke Imam Nafi Tidak mau memalingkan Wajahnya ke guru yang lain Pokoknya saya pengen Ke Imam Nafi Kapan pulang? Ketika Imam Nafi Nyuruhnya pulang Begitu Jadi Para ulama zaman dulu itu begitu Atau misalnya Kalau di luar konteks Tajwid Al-Imam As-Syafi'i Datang ke Madinah Ingin ketemu siapa? Imam Malik Apakah Beliau menoleh Ke guru-guru yang lain? Enggak Walaupun mungkin di Madinah Ada ulama-ulama yang lain Tapi pokoknya saya pengen belajar Ke Imam Malik Pengen menyelesaikan muwata Selesai Kapan beliau selesainya? Ya ketika telah menyelesaikan muwata Begitu Biasakan Demikian Dalam belajar Ya biasakan demikian Dalam Belajar Jangan sampai Banyak guru Tapi gak ada yang khatam Satu kitab pun Pada guru tersebut Lebih baik punya satu guru Tapi banyak khatamnya Daripada punya banyak guru Tapi gak ada yang khatam Makanya Sering saya ulangi Berkali-kali khatam Al-Quran Pada satu guru yang sama Jauh lebih baik Daripada punya banyak guru Al-Quran Tapi tidak ada Sekalipun yang khatam Kapan khatamnya belajar Al-Quran? Saat telah selesai membaca Dari awal Bismillahirrahmanirrahim Sampai Akhir Minal jinnati Semangat semuanya Ada yang pernah khatam Sama satu orang? Disini ada yang pernah khatam gak? Baca Enggak Enggak hafalan Baca aja Di depan guru Kalau khatam baca sendirian Insya Allah banyak Sudah berribu-ribu kali khatam Khatam di depan seorang guru Guru menyimak Kita membaca dari awal sampai akhir Pokoknya yang penting Di depan guru Alhamdulillah kalau ada tuh kan Alhamdulillah kalau sudah ada Sekali khatam itu minimal Kita jadi tahu standar guru tersebut apa Dan kita punya standar pribadi Itu minimal Ada pun dari guru-guru yang lain Ketika kita daurah Ketika kita ikut program-program tertentu Itu akan menjadi wawasan tambahan Berbeda dengan orang yang belum punya standar Kalau orang yang belum punya standar Nanti kayak gimana? Kan belum pernah baca ayat tersebut Di depan guru kan? Ntar kayak gimana tuh? Misal Yang udah dibaca sama guru Jus 30 Pas lagi ngoreksi Jus 1 Kayak gimana tuh cara ngoreksinya? Kan kita belum pernah baca Di depan seorang guru Jus tersebut Ya paling jadinya analogi tajwid aja kan? Seperti itu Bisa? Ya bisa Karena kita sudah faham ilmu tajwid Tapi kurang Greget Kurang greget Begitu Karena kita belum pernah baca Di depan seorang guru Dan belum pernah dikoreksi Itu bedanya Seperti itu ya Allahu A'lam Baik Dan belum pernah dikoreksi Dan belum pernah dikoreksi Sambung Sambung